Berikut kunci jawaban mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS kelas 5 sekolah dasar SD halaman 53 kurikulum merdeka. Pada materi pembahasan mata pelajaran IPAS kelas 5 SD halaman 53 siswa akan belajar tentang rantai makanan. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Sebelum mengerjakan latihan soal, siswa diminta mengulas materi tentang rantai makanan yang pernah didapatkan sebelumnya. Mengacu materi tersebut, siswa diminta mengerjakan latihan soal di halaman 53. 1. Apa perbedaan dari hubungan makan dan dimakan yang kalian gambarkan pada kegiatan pertama dan sekarang? Jawaban dari kegiatan pertama diketahui hanya ada satu jenis makanan untuk satu jenis hewan. Namun pada kegiatan ini ada lebih dari satu makanan. 2. Menurut kalian, mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem, rantai makanan, atau jaring-jaring makanan? Mengapa? Jawaban, lebih tepat jaring-jaring makanan. Hal itu terjadi karena pada kondisi nyata jumlah produsen bisa lebih dari satu. Begitu pula dengan jumlah konsumen tingkat satu dan predatornya. 3. Apakah hewan bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Jawaban, bisa. Hawan omnivora bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan. 4. Menurut kalian, bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis? Jawaban, peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.